hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat oke seperti biasa aku akan share rutinitas aku jadi ini pagi hari sekitar jam 10 karena jam-jam segini biasa aku masak untuk makan siang tapi sebelum masak aku mau refill dulu untuk sabun cuci piring aku ini udah habis tapi belum habis banget sih dan sabun cuci piring aku tuh udah habis ya yang refill besarnya karena bulan ini kan kemarin aku nggak beli dan ini masih ada sisa yang kecilnya jadi langsung aku masukin aja semua dan favorit aku untuk sabun cuci piring biasa aku pakai yang ekonomi karena harganya juga lebih ekonomis tapi kayaknya aku lagi pingin coba yang sunlight ya yang strawberry itu aku juga lihat teman-teman banyak yang pakai itu ya aku penasaran gitu sama baunya katanya harum strawberry makanya aku penasaran gitu pingin coba tapi aku tuh sebenarnya udah cocok pakai ekonomi ini sih nggak melulu juga karena harganya ekonomis tapi nggak tahu kenapa aku lebih serk aja pakai yang ekonomi karena dulu aku juga pernah ya coba pakai sunlight pakai mama gitu tapi akhirnya aku balik lagi pakai ke ekonomi oke refill sabunnya udah selesai sekarang aku lanjut untuk refill minyak gorengnya dan ini udah aku cuci ya tempat minyak gorengnya udah aku cuci dari pagi tadi dan itu juga udah kering ini aku pakai minyak nggak tahu merek apa ini ya aku baru omek mereknya minyak kita aku baru pertama kali ini sih pakai minyak kita ini biasanya aku tuh kalau nggak pakai yang fortune atau yang sanko ya aku biasanya belinya yang promo-promo aja dan ini aku lagi pengen coba yang minyak kita karena kalau aku lihat juga di video teman-teman banyak juga ya yang pakai minyak itu minyak kita itu aku nggak tahu minyak kalau kita itu subsidi dari pemerintah atau gimana ya karena harganya lebih stabil loh dari harga minyak goreng yang lainnya dan katanya nggak boleh dijual di atas Rp14.000 oke di lanjut lagi ini aku mau masak bihun favorit keluarga aku ya favoritnya suami aku dia tuh seneng banget sama bihun anak aku juga ya aku juga suka sih sama bihun ini ada tahu biasa aku mau bikin tahu tahu telur tapi sebelumnya aku mau masak banyak untuk bihunnya dulu untuk tahunya nanti terakhir aja dan ini aku pakai bumbunya bawang merah bawang putih sama cabai merah yang besar aku iris-iris aja ya bumbunya terus ini aku masukin untuk daun bawangnya dan sebelumnya untuk bihunnya itu udah aku bumbuin ya ini aku bumbuin kecap sama kaldu ayam sama merica bubuk itu aja bumbunya sama garam juga nah ini kita aduk-aduk aja aku simpel banget sih kalau bikin bihun kayak gini nggak aku tambahin telur juga tapi kayaknya enak juga ya kalau misalnya ditambahin telur ada yang pernah coba nggak bikin bihun kayak gini diorak-arik sama telur oke udah selesai aja ini aku bihunnya cepet banget ya selesainya kalau di video padahal pada udah kenyataannya enggak semulus itu dan enggak dan enggak secepat itu gitu dan aku masih setia pakai wajan jadul aku ini aku tuh kalau gunain wajan jadul ini buat bikin bihun terus bikin ayah masak-masak santan aku kan juga pakai ini tapi dia enggak lengket loh kadang untuk goreng-goreng juga yang jelasnya untuk nasi goreng sama telur dadar itu biasanya aku pakai wajan jadul tapi ini untuk telur tahunya aku pakai teflon aja aku nggak pakai wajan jadul wajan jadul biasanya lebih enak itu kalau untuk telur dadar aja ya yang tanpa tahu dan ini untuk telur tahunya pas aku mau balik itu ternyata malah hancur enggak tahu kenapa kalau di depan kamera kok jadi gini ya enggak mulus gitu padahal kalau pas enggak di video gitu kayaknya mulus-mulus gitu ya tapi kalau pas di depan kamera ya jadinya kayak gini jadi ya jadi hancur jadi melihat-melihat lah ada yang sama enggak kalau pas kalau enggak di record itu biasa aja gitu ya anteng sesuai ekspektasi gitu tapi kalau pas kita record ada aja gitu ya kendalanya dan Alhamdulillah ini udah selesai menu aku untuk hari ini ada bihun goreng sama telur tahu oh iya untuk kalian hari ini masa ke apa nih kalian lagi pada ngapain nonton video aku oh iya aku mengucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu support aku selalu komen positif di setiap video aku dan untuk teman-teman yang selalu share video aku di tab komunitasnya aku juga ucapin terima kasih banyak semoga Allah balas kebaikan kalian semua ya dan untuk yang baru datang ke channel aku aku ucapin selamat datang semoga kalian suka sama video aku video sesederhana ini ya video tentang kegiatan ibu rumah tangga yang itu itu aja oke dilanjut lagi ke video selesai saya masak terlebih telah cuci piring ya udah biasa ya kalau di video aku tentang memasak pasti ada video tentang cuci piringnya kayaknya itu wajib banget ya cuci piring oh iya aku mau sedikit cerita nih ya jadi aku tuh kenapa masih aja belum bisa konsisten untuk upload video kayaknya kalau ngelihat teman-teman gitu bisa setiap hari gitu uploadnya kadang aku udah berusaha banget gitu ya pengennya setiap hari gitu upload video tapi ya muncullah lagi kadang malesnya magarnya kadang juga kendala eh belum sempat ngedit gitu atau belum sempat face over gitu kadang videonya ada gitu bahannya tapi kadang untuk face overnya yang aku belum tuh tapi sih aku berusaha untuk santai gitu ya untuk bikin konten ini yang penting dalam setiap minggu aku ada upload aja gitu oke dilanjut lagi ke video selesai cuci piring ini langsung aku sikat-sikatin aja untuk singnya jadi aku nggak tahu ya untuk sikat sing ini sebenarnya untuk sikat sing atau untuk sikat panci ya aku belinya di DIY kemarin tuh aku nggak tahu ya yang untuk khusus untuk sikat sing itu yang mana tapi karena ini menurutku juga bisa ya aku ambil itu aja tapi kayaknya pas aku lihat di gambarnya gitu itu tuh untuk sikat panci tapi nggak apa-apa lah ya yang penting bisa juga untuk nyikat sing ini karena kalau nggak nggak rajin dibersihin untuk sing ini biasanya ada noda yang nempel gitu ya noda hitam yang lengket nempel itu dulu sebelum aku pakai sikat itu aku tuh pakai sikat gigi gitu dan menurutku eh kurang cepet ya karena mungkin terlalu kecil dan ini lanjut aja aku bersihin untuk kompornya cuman nggak aku kerikot semua tapi aku bersihin kompornya nggak detil gitu jadi nggak aku di cleaning bersihin semua cuman yang atas-atas aja mungkin besok lah aku bersihin detilnya karena ini juga udah siang waktunya aku untuk mandi terus istirahat biasanya abis ini tuh aku scroll-scroll hp liatin video temen-temen terima kasih udah ngikutin video aku sampai selesai kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk like komen positif dan subscribe channel youtube aku wassalam salam